Dan akhirnya saya merasakan juga untuk MIUI 12 ya meski bukan di Redmi Note 8 Mungkin kedepannya saya bakalan upload tiap hari kalau gak ada halangan dan semoga aja dilancarkan Selangseling aja pembahasannya dengan MIUI 11 pastinya Di segmen kali ini sesuai judul ada rekomendasi tema dan kustomisasi tema yang baru saya rangkum untuk MIUI 12 Diawali dengan tema yang pertama untuk di bagian homescreennya cukup simpel namun tema ini masih belum tembus ke aplikasi WhatsApp Tapi untuk di bagian ikonnya ini cukup lumayan keren lah dan agak berbeda juga dengan yang original Tapi mungkin ada beberapa bagian atau ada beberapa ikon yang seperti original ya Kemudian untuk di bagian control center atau pusat kontrol Di sini perubahannya cukup lumayan besar ya dan apalagi kalau kalian lihat semuanya seperti ini Di pengaturan tampilannya juga cukup meyakinkan ya ada kotak-kotak oran seperti ini dan cukup lumayan keren Kemudian untuk di panggilan nah ini untuk papan panggilannya juga keren kalian bisa lihat aja sendiri Polumus leader juga masih dengan gaya yang berbeda Kemudian untuk tema ini masih tembus atau masih support dengan dark mode ya Untuk perubahannya juga cukup keren jadi kelihatan melayang gitu untuk di tampilan kotak-kotak orangnya Nah kemudian untuk di bagian lainnya seperti di layar kunci Untuk gaya kunci masih dengan seperti biasa ada shortcut yang bisa kalian gunakannya Ada facebook kemudian ada instagram dan ada musik juga Kalian bisa langsung klik aja mungkin untuk di bagian musik ini tanpa harus membuka layar kunci ya Untuk review garis besarnya hanya seperti itu saja Bila kalian suka dengan tema seperti ini bisa langsung unduh di tema store dan masih menggunakan region India ya Untuk nama temanya kalian tinggal lihat aja di video Kemudian lanjut ke kostumisasi tema Nah disini untuk gayanya saya memakai gaya anime Naruto Untuk di bagian lock screennya ini gak usah review terlalu panjang Karena saya memang memakai tema yang tadi ya yang di awal Langsung masuk aja ke bagian home screen Nah untuk di bagian wind gejam berada di pojok kiri paling atas Kemudian untuk di bagian icon ini masih nyambung sih dengan waffle pernya Karena masih dengan gaya warna orange dan hitam Di pengaturan untuk gayanya masih sama dengan warna orange dan hitam Ini keren sih Kemudian untuk di daleman settingannya Misalkan kita klik untuk tentang telepon ini Masih tembus juga ya Dan masih keren Kemudian untuk di gaya pesan Ini juga masih tembus ya Kira-kira tampilannya seperti ini Masuk di gaya panggilan Ini keren banget sih Dengan gaya-gaya kotak seperti ini Kotak sih enggak Tapi gaya apalah ini kalian bisa langsung komen ya Ini masih keren dan untuk di tampilan kontaknya juga masih oke Masuk di pusat kontrol atau di kontrol center Ini masih dengan gaya oran hitam Dan ini keren banget bro Dan ini saya menggunakan mode malam ya Jika tidak menggunakan mode malam Tampilannya seperti ini Ini masih oke-oke saja Volume slider tampilannya juga masih berubah Dan ini di mode malam ya Kemudian untuk di aplikasi whatsapp Tema ini masih tembus ya Tapi kalian harus menggunakan mode malam ya Untuk di bagian nama-namanya ini menjadi orange Dan untuk di tampilan di bagian settingannya Nah ini cukup lumayan keren juga bro Mungkin secara garis besar untuk review di tema yang satu ini Atau di kostum tema yang satu ini Hanya seperti itu saja Bila kalian suka dengan kostum seperti ini Bisa langsung kalian buka tema store Dan kalian unduh tema yang satu ini terlebih dahulu ya Untuk nama temanya kalian bisa lihat di video Dan untuk ukurannya ini masih dengan 100 MB ya Cukup lumayan besar tapi meyakinkan Dan ini masih di region India Jadi untuk kostumisasi tema ini Saya memakai 3 buah tema Dan kalian unduh-unduh dulu ya Kemudian setelah menerapkan tema yang pertama Kalian tinggal kembali dan masih di tema store Kalian unduh tema yang satu ini nih Nah kalian terapkan untuk yang icon Kemudian untuk yang layar utamanya Kemudian setelah menerapkan tema yang kedua Kalian tinggal terapkan tema yang selanjutnya Nah untuk tema ini Yaitu yang tema yang di awal tadi Kalian tinggal centang aja yang layar kuncinya saja Kemudian terapkan ya Kemudian untuk yang terakhir mungkin adalah Di bagian wallpaper home screen Kemudian wallpaper lock screen ya Kalian bisa langsung unduh aja yang ada di deskripsi Dan kalian terapkan di keduanya Nah di bagian atas wallpaper ini Ada huruf cina ya Kalian bisa perbesar aja Atau bisa mungkin ditampilkan bebas aja lah Mungkin perdana share Untuk kostum tema MIUI 12 Hanya seperti itu saja Dan sampai disini Selesai Gimana? Menurut kalian tinggal komen aja Baik dan kerennya Atau jelek dan tidak baiknya Bisa langsung komentar Dan semoga aja bermanfaat Like bila suka dengan videonya Dan dislike bila kalian tidak suka dengan videonya Subscribe dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menikahlah dan bahagia Sampai bertemu di tema-tema Dan di kostumisasi tema Juga di video-video-video-video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax